Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik di kelas 5 Pada video kali ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 1, Pembelajaran 3 Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh Simaklah percakapan mereka Siti bertanya, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin menjawab, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur Wah, kedengarannya enak, Din? Kata Siti Iya, enak dan sehat Nah, sekarang aku mau tanya Apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Tanya Lani Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi Kemudian Jawab, Udin Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung Sahut Siti Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Tanya Lani Usus salus Usus salus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan Ujar Udin Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar Tambah Siti Udin berkata Aku lupa Apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar, ya? Usus besar Menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses membusukan makanan, Din? Kemudian Makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang Jelas Lani Jangan lupa Makan makanan yang sehat, ya teman-teman Agar kesehatan organ perjalanan kita tetap terjaga Jelas Siti mengakhiri percakapan Makanan sehat tidak selalu harus mahal Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita Bajalah tes tentang makanan pokok berikut Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua set gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi Bacaan di atas sangat menarik bukan? Jalan pembunuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri Contohnya dalam budidaya padi Manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama Sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contohnya Nah, coba jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilih lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi Sedangkan interaksi dengan lingkungan terjadi antara manusia dan tanah atau lahan sawah Amatilah lingkungan sekelilingmu Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana Apakah yang telah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Nah, misalkan saja Salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam kegiatan penebangan hutan Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan Tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya Bersama dengan teman sekelompokmu Diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah Isilah tabel berikut ini Tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya Tuliskan hasilnya pada tabel seperti berikut ini Interaksi yang dilakukan adalah menangkap ikan di laut Interaksi lingkungan hidup Nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut Selain itu nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar Interaksi sosialnya nelayan dan nelayan Serta para pedagang ikan Nelayan bersama-sama menangkap ikan Terima kasih telah menangkap ikan Terima kasih telah menangkap ikan di laut Terima kasih telah menangkap ikan di laut Terima kasih telah menangkap ikan di laut Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menangkap ikan di laut 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 nasi, kata kuncinya adalah singkong, nasi dan sehat observasi gambar gambar singkong dengan informasi kandungan di dalamnya lakukanlah diskusi dengan beberapa orang temanmu yang lain, peningkan hasil yang sudah kamu peroleh satu sama lain berkaitan dengan unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut oke, sampai disini dulu video kali ini ya sampai jumpa di video berikutnya